Oke Hyser, balik lagi sama gue Astrid Hos Magang di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di Hyser Wheel Nah, kali ini gue udah dapet pinjeman ada Mitsubishi Expander ya Jadi gue mau fitting-fitting ini Mobil Expander ini dengan velg-velg dari Hyser Dan juga ban dari Acelera, Vorsium, Zitek Mungkin ada Yokohama Kita lihat ya Nanti pokoknya fitment-fitmentnya seperti apa untuk mobil Expander ini Kita lihat Oke, di pilihan pertama ini udah kita naikin ringnya ya Kita masuk ke ring 17 Ring 17 ini yang kita fitment-in adalah HSR Celtic Dia itu lebarnya 7 dan 8 bagian belakang Dengan offsetnya 7 rata ya Kalau untuk ban ini kita pakein Acelera PHI 2155 Ring 17 Nah, kalau untuk dilihat fitmentnya dia agak keluar ya Karena memang offsetnya juga kecil 7 Untuk bagian belakang juga keluar lumayan banyak Ini bagian keluarnya Tapi, biasanya nih kalau katanya Velg-velgnya gini ini cocoknya di mobil sedan sebenarnya Di mobil-mobil klasik gitu kan ya Karena desainnya juga sebenarnya ini klasik banget One-tone cuma silver doang Terus palangnya juga model-model cekung gitu kan Mungkin yang suka-suka gaya-gaya klasik Bisa coba pake HSR Celtic ini Ini baru velg yang pertama tapi ya Gue masih punya velg selanjutnya Yuk kita lihat Nah, selanjutnya ini ada HSR Cure Ini spesifikasinya ring 17 Lebarnya itu 7 rata dengan offsetnya 45 Dan ini kita pakein Acelera PHI Ukurannya itu 2355 ya Kalau kelihatan dari modelnya sendiri sih Dia memang palangnya-palang tertutup Nah, dan untuk fitmentnya sendiri Ini dia sedikit keluar body ya bagian depan Sedikit banget Masih bisa toleransi lah ya Tampilannya juga masih bagus Kalau untuk belakang Dia agak masuk sedikit Tapi gue suka sini tampilan depannya 2355 ya Mungkin bagian belakangnya bisa lebih ditebelin lagi Nah, itu kalau di bagian belakangnya ditebelin lagi Masih bisa nih masih ada jarak sebenernya ya Kalau untuk fitmentnya Menurut gue sebenernya oke Gimana kalau menurut kalian Gue masih punya velg selanjutnya Kita lihat Selanjutnya ini di ring 18 Ini udah dipakein HSR Sukuba Speknya itu dia Lebarnya 8 dan 9 Dengan offsetnya 40 dan 35 Di bagian belakang Ini udah kita pakein Acelera ya Dia banyak acelera dengan ukuran 22545 ring 18 Untuk fitmentnya Yang depan keluar sedikit Yang bagian belakang Dia keluar Keluarnya juga lumayan sih Tapi masih Gak terlalu banyak sih keluarnya Fitmentnya Karena kan memang 40 dan 35 ya Jadi yang depannya agak Agak-agak sedikit masuk Yang belakang agak sedikit keluar Tapi kalau untuk modelnya sendiri Gue suka sih Model palangnya Agak penuh gitu kan ya Jadi gak terlalu kosong gitu Di bagian cakramnya ini Dan kalau untuk fitmentnya Menurut gue lumayan keren Tapi gue masih punya nih Velg di ring 18 lainnya Kita lihat ya Oke selanjutnya masih di ring 18 Ini ada HSR Shinjuku Dengan spesifikasinya di ring 18 Lebar depan itu 9,5 Dan belakang 10,5 Untuk offsetnya 30 dan 22 Di bagian belakang Ini udah kita pakein Forsium Octa Dengan profilnya itu 225-50 Ring 18 Semok banget ya Untuk fitmentnya Dia keluarnya Keluar banget sih Memang karena offsetnya Juga kecil kan Ini banyak banget Keluarnya segini nih Tapi kalau dipakein Apa ya ini Fender ya Namanya tuh Over fender nih Kayaknya lebih Cakep nih jadinya nih Untuk belakangnya sendiri Ya sama ya Dia juga keluar banget nih Karena offsetnya juga kecil 22 Dan lagi lebarnya itu Ekstrim ya 10,5 Jadi wajar banget nih Kalau keluar-keluar begini Tapi sebenernya tampilannya Keren banget loh Ya gak sih Model palangnya juga Banyak Terus celong Jadi keliatan lebih lebar lagi Bannya juga semok banget nih Dibikin stretch donat gitu kan ya Keren sih Kalau menurut kalian gimana Lebih suka yang Shinjuku Ata yang Shukuba tadi Yuk kita lihat Selanjutnya masih di ring 18 Ini ada mid 07 Dia ini spesifikasinya ring 18 Lebarnya itu 8 Dengan offsetnya 45 Dan ini kita pakein Ban dari Acelera Ukurannya itu 2, 2, 5, 4, 5 Kalau untuk fitmentnya Keluar dikit banget Dikit banget Masih toleransi lah ya Kalau kata Mas Ali Dan kalau untuk belakangnya Dia agak sedikit masuk Tapi sedikit tuang Kalau untuk fitmentnya Sebenernya ini Expander memang dipakein Model-model velg rally itu Sebenernya keren juga ya Kayak keker Gagah gitu kan Mainnya di tanah Offroad gitu Cuman bannya mungkin Bisa dipakein Kayak model-model AT gitu ya Kalau MT kan kayaknya Terlalu Lebar nih Gak cukup Jadi mungkin model-modelnya AT gitu kan ya Jadi Lebih keker lagi Kayaknya offroad banget gitu Tapi keren sih Ini juga modelnya Bronze Ke item Masih masuk sebenernya Kayaknya dibanding yang tadi Gue lebih milih ini sih Kalau kalian milih yang mana Selanjutnya di ring 20 ini Ini ada HSR Sopeng Nah dia ini spesifikasinya Ring 20 Lebarnya itu 9 Offsetnya 18 Ini kita pakein Haselera PHIR Ukurannya itu 2 245 35 Ring 20 Fitmentnya keluar ya Jelas Tapi keren sih Masih masuk lah Masih dalam toleransi lah ya Keluarnya nih Gak terlalu jauh banget Untuk fitment bagian belakang Dia dipakeinnya juga sama Bahannya 245 35 Masih keluar juga Tapi tipis lebih Lebih masuk dibanding yang depan Tapi kalau untuk modelnya Gue suka banget nih Entah kenapa Kalau gue tuh suka Yang ada model-model Rifetnya gini ya Ada pemanisnya Jadi gak terlalu mati banget Velgnya hitam Mobilnya hitam Nah tapi karena ada pemanisnya nih Ada rifet-rifetnya Jadi keliatannya lebih Elegan gitu Modelnya juga keren ya Gua masih punya velg lainnya nih Kita liat ya Selanjutnya di ring 20 ini Ada HSR Rasta 3 Dia spesifikasinya ring 20 Dengan lebar 9 Dan offsetnya 20 Disini kita pakein Accelera PHI Ukuran itu 2, 2, 5, 3, 5 Ring 20 Untuk fitmentnya ya Keluar ya Keluar dikit Tapi masih keren Masih cuman sedikit aja gitu Kalau untuk belakangnya Sedikit juga keluar Tapi kalau untuk modelnya Gue suka banget Modelnya sangar Dope Hitamnya Tapi ada Silvernya Apa Silver polishnya disini Untuk di bagian dopnya Dan ketutup dopnya ya Keren sih Kata siapa velg hitam Mobil hitam jadi mati Ini keren tetep buktinya Iya gak Gua masih punya satu velg terakhir nih Kita liat yuk Nah ini dia velg terakhir Buat kalian nih Yang gak mau Ganti ukuran standar Pengen tetep ukuran standar Di expandernya Tapi pengen ganti velg Nah ini ada ASR Diamond Spesifikasinya ring 16 Lebarnya itu 7 Dengan offsetnya 40 Nah ini kita pakein ukuran standarnya Bannya 205 55 ring 16 Kalau untuk fitment Dia rata body Di bagian belakang Agak sedikit masuk Tapi kalau untuk modelnya sendiri Udah keren lah ya Model original design Dari ASR Wheel Palang 7 Untuk sirkulasi udaranya Juga masih Bagus ya Jadi gak Gak terlalu nutup banget Disini juga Coak-coaknya Masih bagus Terus perpaduan warnanya Dari grey Ke hitam Masih masuk sih Ya Kalau menurut kalian gimana? Oke sekian dulu video kali ini Dan untuk rekomendasinya Kalau menurut gue Expander ini bagus Di ring 18 Dengan lebar velgnya itu 8 Yang offsetnya 40 sampai 45 Biar keliatannya rata body Dan kayaknya dia juga bagusnya belang ya Karena dia mungkin Bornya juga Beda ukurannya Jadi kalau misalnya mau rata body Dua-duanya depan belakang Carinya yang agak belang Dan kalau untuk bannya Bisa pakai di 225-50 Atau bisa di 235-45 Itu masih bagus Oke Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semuanya Dan jangan lupa Di like Comment Dan di subscribe Juga channel youtube HSR Wheel Karena kita akan bagi-bagi Dua set velg Buat kalian semuanya Caranya Cukup comment Di setiap video terbarunya HSR Wheel Dan jangan lupa Cantumin Instagram kalian Dan komennya Sesuai dengan isi videonya Oke Gue Asyata Semagang Undur Diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg ingat HSR Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya